dari olahan pisang menjadi cemilan dan juga ide snack yang enak banget nagihin siapa yang mau bikin seperti kita yang rame ingin jualannya yuk simak videonya sampai selesai Assalamualaikum Wr. Wb selamat datang di Tampur Raya NK jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini semoga bermanfaat dan anda sehat selalu terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb pertama-tama saya akan membuat isian ya disini saya pakai pisang kepok teman-teman pisang kepok ini sudah saya kukus terlebih dahulu seperti ini oke saya masukkan ke dalam tempat seperti ini selanjutnya ini akan saya haluskan pakai garbu begini ini cepat sekali dihaluskan sangat benar-benar dia halus saat dia sudah halus seperti ini saya pakai keju teman-teman keju seperti ini ya keju nya merknya bebas oke saya pakai setengah bagian ini lalu akan saya serut begini ya sama serutan keju maaf kebalik nah begini kalau anda gak ada keju bisa anda kasih meses atau bubuk coklat atau apa gitu ya terserah anda oke ini cukup teman-teman ini sudah banyak banget ya cukup berarti saya pakai seperempat bagian saja lalu disini saya kasih kental manis kental manis merknya terserah saya pakai kurang lebih 5 sendok makan oke tergantung dari tingkat kemanisannya kalau anda suka yang lebih manis lagi bisa anda tambahin lagi nah seperti ini oke ini adalah isiannya teman-teman yang jelas ini adalah isian yang manis jadi gak ada gurihnya atau asin teman-teman ya ini manis nah seperti ini sudah kita sisikan terlebih dahulu langsung masuk ke dalam proses berikutnya jangan lupa di subscribe dulu teman-teman yang baru menemukan channelnya Dapura Yankah ini pertama langsung saja saya pakai 300 gram tepung terigu oke 300 gram kita masukkan lalu ini ada tepung maizena teman-teman tepung maizena ini saya pakai 3 sendok makan oke saya kasih garam garamnya ini setengah sendok teh baik ini kita campur dulu seperti ini ya oke kalau sudah tercampur begini sekarang saya masukkan 50 gram si margari yang sudah saya lelehkan saya tambah kalau sudah leleh saya tambah minyak goreng biasa ya saya kasih 1 sendok makan hasilnya seperti ini ini saya campur teman-teman nah ini akan saya uleleh terlebih dahulu oke kalau sudah begini saya masukkan air juga sekarang airnya adalah 125 ml air dingin teman-teman ya oke ini sekarang kita uleleh sampai benar-benar dia kalis nah kalau sudah kalis seperti ini ini saya uleleh selama kurang lebih 3 menitan jadinya seperti ini dia sudah kalis oke kalau sudah kalis seperti ini tandanya adalah dia saat dicubit tidak begitu sobek ya seperti ini kalau sudah begini saya ratakan saya buat-buatkan begini saya diamkan atau saya istirahatkan selama kurang lebih 10 menitan teman-teman nah seperti ini ditutup begini saja ya hanya tinggal dulu sebentar nah teman-teman ini sudah ya ini kita mau ambil set saya taruh disini oke akan saya jadikan 2 bagian dulu kita ambil begini baik saya ambil setengah bagian dulu ini saya simpan nah kalau sudah begini ini mau saya potong teman-teman nah sudah seperti ini agak dipipih-pipihkan begini langsung kita potong ya kita potong-potong kita potong 2 bagian dulu setelahnya kita potong lagi oke kita kira-kira seperti ini teman-teman baik setelah seperti ini akan saya rolling pin ya ukurannya adalah seperti ini ini ukurannya kurang lebih berapa ya 10 cm-an teman-teman nah kalau sudah pipih begini saya cetak pakai ini ya saya pakai mangkok begini mangkok bening kita ambil bagiannya yang tidak dipakai lalu sisanya ini kita kasih si isian pisang tadi jadi isiannya jangan terlalu banyak jangan-jangan terlalu sedikit di tengah-tengah begini teman-teman mungkin 1 sendok teh ya isiannya baik kalau sudah begini sudah ini kita lipat baik nah begini kita bikin pastel teman-teman tapi yang kecil saja nah kalau anda tidak ingin ribet ya pastel ini langsung anda lipat-lipat saja seperti ini kalau anda pakai garpu juga monggo biar lebih cepat seperti itu sekarang kita praktekan lagi saya ambil ini 1 sendok teh teman-teman taruh di tengahnya begini kalau sudah ini kita lipat lagi menjadi 2 bagian nah set begini ujung-ujungnya anda tekan-tekan tipis begini nah ini kalau anda terlalu banyak isi nanti juga terlalu apa ya isinya terlalu penuh gitu ya nah ini sudah cukup oke sekarang kita putar-putar lagi teman-teman dilipat-lipat kecil begini seperti membuat pastel nah seperti itu kalau anda punya cetakan pastel ya monggo silahkan seperti itu ya hasilnya nanti akan seperti ini gril-gril begini dipijat diputar dipijat diputar pijat lagi lipat lagi pijat lagi lipat lagi caranya seperti itu nah anda lakukan teman-teman ke semua bagian intinya tadi satu bagian kurang lebih 20 ya 20 gram seperti itu nah seperti ini sudah anda lakukan semuanya ke bagian yang lain habis ini kita akan masuk ke dalam proses penggorengannya nah proses berikutnya adalah kita goreng si pastel isi pisangnya ini ya oke ini saya pakai api yang sedang baik begini oke jangan terlalu kencang-kencang teman-teman apinya karena kalau terlalu kencang kita takutnya gosong ya perlahan-lahan ini saya kecilkan lagi ya kayaknya sedikit oke sedang cenderung kecil aja dulu ya kita masukkan lagi bisa anda jual seribuan atau untuk snack box terutama untuk cemilan ya nah ini sambil anda balik biar dia nggak gosong ya karena dalamnya sudah matang dan manis jadi kita cukup membuat adonan luarnya ini crispy saja nah begini ya yang baru menemukan cenderungnya dapur renka boleh banget nih dibantu di subscribe di like dan juga di komen kami doakan nanti yang sudah bantu kami sehat selalu makin banyak rezekinya lancar usahanya sukses dunia akhirat amin saat dia sudah golden brown begini ini siap kita angkat lagi teman-teman seperti ini ya diangkatin nanti ini akan kita rasakan bagaimana sih rasanya yuk jangan lupa di subscribe dulu supaya channel ini makin berkembang terima kasih nah ini sekarang dia sudah matang teman-teman kita mau coba bagaimana rasanya saya ambil satu begini ya ini akan saya buka wih dalamnya seperti ini bagaimana rasanya mencipti ya bismillahirrahmanirrahim enak banget dalamnya manis luarnya itu crispy crispy lembut banget yuk kalau anda suka dengan video ini bisa anda like share atau bagikan ke teman yang lain dan juga jangan lupa di recook ya semoga resepnya bermanfaat hari ini kami mohon maaf sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masak enak bareng depur rayaan ke